hai 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 oke berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentu yang bersama saya Oke jadi pada pembahasan kali ini kita akan ambas ya cara melihat sebuah template capcut yang mungkin sudah kita pakai ataupun kita gunakan ya Nah jadi ketika kita menggunakan sebuah template ya kemudian kita ingin menggunakannya lagi di sini kita bisa melihat untuk template-template yang sudah kita pakai maupun yang sudah kita gunakan Nah di sini kita langsung saja kita contohkan saja di sini masuk ya kemudian kita masuk ke dalam template dari capcutnya Nah di sini misalkan saya akan pakai untuk template yang lagi viral ya Nah kita ketikkan saja viral seperti ini Oke jadi di sini tinggal kita pakai saja untuk template viralnya dan disini saya akan pakai yang nomor satu tonton ya Jadi tinggal kita klik saja seperti ini Nah di sini kita lihat lebih dahulu untuk jeduk-jeduknya tonton ya Oke jadi setelah kita rasa bagus ya atau mantap tinggal kita klik saja di bagian gunakan template kemudian tinggal kita masukkan saja untuk foto yang sudah kita gunakan ya jadi kita masukkan saja foto yang sudah kita siapkan disini otomatis sudah kita pakai tonton ya oke dan tinggal kita export saja seperti ini dan tinggal kita klik di bagian export tanpa tanda airnya jadi setelah kita pakai seperti ini kemudian kita ingin menggunakannya lagi ya dan ingin mencari lagi untuk template yang kita gunakan nanti untuk melihat template yang sudah kita pakai ataupun kita gunakan itu caranya sangat mudah cukup sekali tonton ya Oke jadi nasta seperti ini teman tinggal di share saja ke tiktok ya Nah di sini otomatis untuk tempat kita sudah jadi dan disini bisa kita cek di dalam video kita Nah di sini ada template kita yang sudah kita buat tadi teman-teman ya setelah kita melihat sebuah template yang sudah kita pakai tadi Nah di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari subjeknya Oke kita klik di bagian masuk ya Nah di sini kita klik di bagian menu edit kemudian untuk mengetahui template yang sudah kita pakai Nah di sini ada menu tonton ya dari sini ada menu template tinggal kita klik saja seperti ini maka untuk template yang sudah kita pakai tadi itu akan muncul di bagian menu template ini tonton ya Nah kita klik seperti ini dan inilah template yang sudah kita pakai tadi ya jadi kita bisa menggunakannya kembali tonton ya ataupun kita juga bisa mengubah fotonya kembali ya dengan berbeda untuk foto Oke ya Jadi ya sebuah template yang sudah kita pakai untuk dicaptit itu akan tersimpan di sini dan kita bisa menggunakannya ulang ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati